Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kampung ini bukan sekedar kampung wisata yang mengandalkan spot selfie cantik. Bukan pula sekedar lokasi parkir liar bagi para pengguna sepeda motor yang ingin berkunjung ke jalan tunjungan. Melainkan sebuah kampung tua yang konon dulunya merupakan kawasan tempat tinggal prajurit keraton Surabaya. Sebelum dilanjut, cek juga video perjalanan ke pos blog untuk pembahasan lain mengenai keraton Surabaya. Sekedar mengingatkan, wilayah keraton Surabaya diperkirakan meliputi kawasan kebon rojo, alun-alun contong, dan tugu pahlawan. Sayangnya, pasca masuknya Belanda ke Surabaya, lambat laun keraton Surabaya runtuh. Hanya tersisa nama jalan dan bangunan-bangunan tua di beberapa lokasi. Nama ketandan sendiri berasal dari kata ketandang yang berarti perang tandang. Namun, ada pula referensi yang menyebutkan bahwa pemberian nama ketandan berasal dari para tondo yang dulunya tinggal di sana. Tondo adalah sebutan untuk penarik pajak Tionghoa. Hal ini diperkuat dengan banyaknya bong atau makam Tionghoa. Pun begitu, ini, hampir semuanya sudah dipindahkan. Sebagian besar ke makam kembang kuning. Tonton video ini guys jika ingin tahu seperti apa kondisi makam kembang kuning sekarang. Nah, terdapat tiga tempat menarik yang bisa dikunjungi di kampung ketandan. Yaitu Masjid Anur, Makam Embah Buyut Tondo, serta Joglo Cak Margeso. Karena jalan aksesnya terlihat seperti ditutup, saya tidak berjalan menuju Masjid Anur yang dibangun pada tahun 1914 silam. Awalnya berupa musholah atau langgar. Masjid tersebut memiliki gaya arsitektur khas era kolonial dengan adanya pilar-pilar besar di pintu masuk. Sementara itu, Embah Buyut Tondo diakini sebagai salah satu nenek moyang masyarakat kampung ketandan. Untuk menghormatinya, dibuatlah makam seluas 10 x 15 meter di tengah kampung. Makamnya sendiri diperkirakan sudah ada sejak tahun 1700 hingga 1800 an lalu. Berbeda dengan balai budaya Cak Margeso yang dibangun belakangan pada tahun 2016 di samping Makam Embah Buyut Tondo. Berbentuk rumah Joglo, balai tersebut sengaja dibangun oleh pemerintah kota Surabaya untuk menegaskan eksistensi kampung ketandan sebagai kawasan cagar budaya dan obyek pariwisata. Bukan tanpa alasan karena konon mayoritas warga kampung ketandan dulunya berprofesi sebagai pemain ludruk. Itu tadi yang bisa saya ceritakan mengenai kampung wisata ketandan Surabaya. Sekarang saatnya menjelajah lebih lanjut hingga nantinya tiba di Jalan Embong Malang. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati